Hai Sobat Bollywood Setelah 6 tahun vakum dari dunia akting, akhirnya si cantik Priti Zinta berencana comeback dalam film Lahor 1947 yang disutradarai oleh Rajkumar Santoshi. Sunny Diul akan membintangi peran utama. Shooting dimulai pada 12 Februari 2024 dengan persiapan sedang dilakukan di Mumbai untuk membuat lokasi yang menggambarkan era partisi. Aktris berlesung tipit Priti Zinta yang sudah cukup lama absen dari dunia layak perak dikabarkan berencana untuk kembali ke dunia yang telah membesarkan namanya. Jika laporan yang beredar adalah benar, maka ia telah memilih film yang dibintangi Sunny Diul berjudul Lahor 1947 sebagai film comeback-nya. Menurut laporan di India Today, Priti Zinta terlihat keluar dari studio Mumbai setelah menjalani tes penampilan pada 24 Januari lalu. Berdasarkan laporan eksklusif dari portal yang sama, sumber menyebutkan bahwa aktris tersebut menjalani tes penampilan untuk film yang dibintangi Sunny Diul Lahor 1947. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar akan kembali dengan film ini. Selama episode terbaru Coffee with Karen musim 8, Sunny Diul ditanyai tentang kolaborasi tersebut. Aktor ini mengatakan, ketika Amir Khan datang ke pesta kesuksesan Gadar 2, dia mendekati saya dan menyatakan keinginannya untuk bertemu. Saya terkejut dan bertanya-tanya tentang apa semua ini. Keesokan harinya, kami mengadakan pertemuan, mendiskusikan beberapa ide dan potensi kolaborasi, dan pada akhirnya kami sampai pada proyek ini. Begitulah yang terjadi. Sebelumnya, Pinkvilla sempat mengabarkan bahwa Amir Khan memiliki hubungan khusus dengan film arahan RS Prasana Sitariza Mipar. Dia telah berupaya keras untuk menyelesaikan naskah yang dapat menyentuh emosi penonton. Sambil aktif berpartipasi dalam Sitariza Mipar, Amir secara bersamaan bersiap untuk memulai produksi Lahor 1947 pada bulan Februari. Rajkumar Santoshi akan mengarahkan drama partisi yang dibintangi oleh Sunny Diul sebagai pemeran utama. Syutingnya dijadwalkan akan dimulai pada 12 Februari 2024 dan persiapan sedang dilakukan di Mumbai untuk membangun lokasi syuting penting yang mencerminkan esensi India selama era pemisahan. Untuk diketahui, Priti Zinta terakhir berekting di film Bayaji Superhit pada 2018 lalu yang juga bersama Sunny Diul. Jika kabar ini benar adanya, maka penggemar bisa melihat kembali si cantik ini di layar lebar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya admin lebih bersemangat lagi membuat video tentang artis kesayangan kalian. Terima kasih.